Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketujuh yaitu pembatalan sebagian aktifat tetap sekaligus menghentikan atau dispose seluruh aktifat tetap dengan cara dijual. Ternyata informasi bahwa perusahaan menjual hanya 2 dari 3 gerobak pasir pada tanggal 16 Januari 2016 adalah informasi yang salah. Ternyata justru perusahaan memutuskan untuk menjual seluruh gerobak pasir yang berjumlah 3 piece karena dianggap sudah out of date dengan harga jual per unitnya 5 juta, belum termasuk PPN. Dan seluruh hasil penjualan tersebut diterima dengan cash rupiah. Jadi sebelumnya kita sudah membuat simulasi ya, di mana perusahaan menjual 2 gerobak dari total 3 gerobak dan uangnya diterima dengan cash rupiah. Dan ternyata informasi tersebut salah, perusahaan justru menjual seluruh gerobaknya. Oke, untuk itu kita harus membatalkan penjualan sebagian fixed asset yaitu 2 gerobak yang sudah dilakukan. Dan kita akan menjual seluruh gerobak berjumlah 3 piece dan ada dikenakan PPN-nya kepada customer. Oke, kita langsung saja ya. Jadi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan yang ke-6, bagaimana cara kita melakukan pembatalan terhadap dispose fixed asset yang dilakukan sebagian fixed asset-nya. Jadi, kita klik di fixed asset, kemudian kita klik di fixed asset list. Dan kita klik di gerobak pasir yang akan kita patalkan penjualannya, yaitu 2 piece gerobak pasir pada tanggal 16. Kita klik di sini, dan kita klik kanan di gerobak pasir ini, dan kita pilih delete last edit. Nah, apabila ada konfirmasi seperti ini, kita jawab OK. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa penjualan gerobak pasir ini dilakukan tanggal 16. Sekarang, kita kembali buka jurnal history untuk dispose fixed asset tanggal 16 Januari 2016 ya. Apakah masih ada atau tidak? Nah, kita bisa lihat di sini ya, dispose fixed asset ternyata sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Artinya, transaksi penjualan sebagian fixed asset gerobak pasir sudah dibatalkan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan transaksi berikutnya, yaitu penjualan seluruh gerobak pasir dengan menggunakan sales invoice pada tanggal 16 Januari 2016. Oke, jadi sebelumnya kita harus memeriksa bahwa apakah sudah ada item untuk menjembatani penjualan tersebut. Jadi, di sini kita sebelumnya sudah pernah membuat ya, fixed asset transaction, yang mana JL akun seluruhnya, kecuali ambil, dialokasi ke fixed asset transaction. Nah, jadi ini fixed asset transaction khusus untuk purchase. Jadi, kita bisa merubahnya ya, langsung saja kita edit, purchase, FATP, purchase, kita oke saja. Dan sekarang kita akan membuat yang baru ya, tipenya non-inventory part, FATS, artinya sales. Jadi, namanya sama, hanya yang membedakan purchase dan sales-nya saja. Jadi, kita buat di sini, fixed asset transaction khusus untuk sales. Nah, di sini bisa kita buat piece, di sales dan purchase, kita buat tanda atau kode pajak PPN-nya. Nah, setelah itu di JL akun, kita memilih gain or loss disposal fixed asset, ya, bukan fixed asset transaction. Jadi, kita pilih seperti ini. Oke, kecuali ambilnya, biarkan saja, ambil resep inventory from vendor. Oke, apabila sudah selesai seperti ini, kita oke saja. Nah, kita klik oke apabila konfirmasi, dan kita klik refresh. Sekarang, sudah ada ya, fixed asset transaction yang sales. Nah, kita close saja. Setelah itu, kita lakukan proses penjualannya. Kita klik di sales, sales invoice. Misalnya, kita jual kepada bapak karto. Atau, kita bisa jual kepada yang ada NPWP-nya, ya. Misalnya, Indah Electric, contoh saja. Nah, kita jual di tanggal 16 Januari 2016. Begitu juga dengan ship date-nya. Kita samakan tanggal 16 Januari 2016. Di item-nya, kita pilih fixed asset transaction yang sales. Nah, di fixed asset transaction sales, bisa kita ubah menjadi gerobak pasir. Sebanyak 3 piece, dan masing-masing piece sejumlah, atau unit price-nya, 5 juta. Dikenakan pajak. Dengan demikian, maka subtotalnya 15 juta, ditambah PPN 1,5 juta, sama dengan total invoice-nya 16.500.000. Di bagian description, kita bisa ditulis penjualan gerobak pasir bekas. Nah, tapi sebelum kita melakukan transaksi ini, kita harus ke sini dulu, ya. Ke fixed asset dulu. Dan di sini, kita seperti biasa melakukan dispose. Yaitu, kita edit, dan kita klik di sini, di dispose. Tanggalnya, tanggal 16 Januari 2016. Dan, gain or loss, kita pilih gain or loss dispose fixed asset. Quantity-nya kita isi 3, ya, semuanya. Kita tidak perlu melakukan centang yang asset selling ini. Kosongkan saja, setelah itu kita klik yes. Begitu kita klik yes, di sini akan keluar dispose, ya. Nah, tulisan merah dispose. Artinya, kita telah melakukan dispose seluruh quantity. Jadi, kalau hanya sebagian quantity, tidak ada tulisan dispose merah ini, ya. Oke. Begitu juga dengan expenditure-nya. Kita perhatikan, sekarang, depreciation amount sudah kosong, accounting back value kosong. Dan, yang ada, asset cost sama dengan dispose asset, ya. Sejumlah 6 juta. Nah, di sini kita save and close saja. Nah, apabila kita refresh, maka status gerobak pasir tersebut akan berubah menjadi yang sudah dispose. Jadi, bukan proses lagi. Karena sudah sebagian, maaf, karena sudah seluruh quantity dilakukan dispose. Oke, kita lanjut ke sales invoice. Nah, kita belum melakukan save, ya. Jadi, setelah kita melakukan dispose di sini, di fix asset-nya, kita langsung lanjutkan dengan proses penjualan seperti tadi. Nah, apabila sudah selesai, kita klik di preview. Kalau tidak menggunakan salesman, kita jawab yes saja, ya. Kemudian, kita bisa melihat jurnalnya. Jurnalnya sebagai berikut. Account receivable di debit. Sales test di credit. Dan gain or loss di credit. Nah, di sini, selanjutnya kita melakukan sales receipt. Pada tanggal 16, di mana perusahaan menerima hasil penjualan ini melalui cash rupiah, ya. 16 Januari 2016. Nah, di sini juga 16 Januari 2016. Jadi, langsung menerima dengan cash rupiah. Untuk description-nya bisa kita isi. Penjualan gerobak pasir bekas secara tunai. Nah, dengan demikian, kita langsung save and close. Tapi sebelumnya, kita bisa lihat preview-nya. Jurnalnya masih seperti biasa, ya. Cash rupiah lawan account receivable di credit. Oke, kita save and close saja. Nah, ini juga begitu, ya. Jadi, kalau ada tulisan paid, artinya sudah lunas dibayarkan. Nah, di sini, kita klik save and close saja. Nah, perhatikan juga, invoice text-nya sudah ada, ya, untuk PPN-nya. Setelah kita save and close, sekarang kita lihat di jurnalnya. Nah, jurnalnya bisa kita lihat dari akun history, ya. Jadi, general ledger di akun history di tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan 16 Januari 2016. Di mana kita clear all dan kita mencari yang fixed asset disposed. Ini, ya. Jadi, ini adalah jurnal pada saat kita melakukan fixed asset disposed. Setelah itu, kita bisa mencari lagi yang lain. Kita bisa klik juga di sales invoice, ya. Nah, jadi, kalau kita klik sales invoice, bisa kita lihat seperti ini. Nah, di sini, ya. Jadi, ini adalah jurnal pada saat kita melakukan penjualan gerobak pasir bekas dengan sales invoice. Kalau ini adalah pada saat kita melakukan disposed di modul fixed asset list-nya. Nah, dan kalau kita klik di sales receip, maka akan keluar sales receip-nya, ya. Jadi, yang perlu kita perhatikan di sini, ya, sales receip-nya. Di mana sales receip ini adalah penjualan gerobak pasir bekas secara tunai. Oke, dengan demikian kita sudah berhasil melakukan input transaksi penjualan seluruh aktifa tetap atau disposed seluruh aktifa tetap dengan cara dijual. Jadi, kembali lagi, misalnya, saya lihat di sini lagi, ya. Di fixed asset, kemudian fixed asset list, saya lihat yang sudah di-disposed. Jadi, untuk melakukan pembatalan terhadap disposed fixed asset seluruh kuantitinya, maka kita tidak melakukan seperti ini, ya. Klik kanan, delete, last edit. Tapi, kita buka, kita edit dulu. Kemudian, kita klik di undo disposed. Jadi, kita klik di sini. Nah, maka akan berubah menjadi undo disposed. Jadi, kalau kita melakukan disposed ulang, maka kita lakukan seperti ini lagi, ya. Kita klik di disposed lagi. Dan, kita masukkan disposed date-nya 16 Januari 2016, gain or loss, disposed fixed asset, dan kuantitinya seluruh berjumlah 3. Lalu, kita yes lagi, ya. Kembali. Tulisan disposed merahnya muncul, dan kita save and close. Oke. Jadi, sudah jelas, ya. Oke. Sekarang, ada hal yang paling penting yang perlu Anda perhatikan sehubungan dengan disposed ini. Jadi, tadi kita sudah melakukan disposed terhadap, ini ya, gerobak pasir yang kodenya adalah PT.003. Nah, coba kita lihat di report, index to report, dan profit and loss. Kita lihat di tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Nah, kita perhatikan di sini, di depreciation expense, ya. Rupanya sudah terjadi depreciation expense, padahal kita belum melakukan period end. Sementara, di accurate, depreciation expense terjadi pada saat melakukan period end saja. Ini disebabkan karena saat proses penghentian aktifa tetap dilakukan, maka, accurate akan secara otomatis melakukan penyusutan aktifa tetap tersebut sampai dengan tanggal penghentian aktifa tetap yang diisikan. Jadi, kalau kita lihat sekarang, ada depreciation expense of store equipment adalah Rp100.000, ya, sebagai akibat dari disposed terhadap gerobak pasir tadi. Jadi, kalau kita klik dua kali di sini, maka akan keluar ini, ya. Depreciation-nya. Jadi, kalau kita klik dua kali lagi, maka akan keluar source-nya pada tanggal 16, di mana kita melakukan disposed terhadap fixed asset PT.003 atau gerobak pasir. Jadi, accurate secara otomatis melakukan jurnal penyusutan aktifa tetap tersebut. Nah, nilai Rp100.000, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, memonya, depreciation 31.12.2015 sampai dengan 16.01.2016. Nah, itu memonya. Jadi, sekali lagi ya, ingat ya, pada saat proses penghentian aktifa tetap dilakukan, accurate akan secara otomatis melakukan penyusutan aktifa tetap tersebut sampai dengan tanggal penghentian aktifa tetap yang diisikan, yaitu tanggal 16, Januari 2016. Oke, mungkin Anda bertanya, dari mana saldo atau jurnal fixed asset depreciation sebesar Rp100.000 ini diperoleh. Nah, jadi memonya ini depreciation dari tanggal 31.12.2015 sampai dengan 16, Januari 2016. Jadi, kalau kita mau mengadakan perhitungan manualnya, kira-kira seperti ini ya. Kita buka dulu di fixed asset, fixed asset list yang sudah didisposed, yaitu gerobak pasir, ya. Senilai, ini dia, Rp6.000.000. Jadi, saya buka saja di sini. Jadi, harga gerobak pasir itu sebenarnya per piece atau per unitnya Rp2.000.000. Karena kuantitinya sebanyak 3, jadi jumlahnya Rp6.000.000 yang ini ya. Nah, karena kuantitinya ini jumlahnya 3. Untuk priode, masa aktifnya atau estimate life-nya adalah 5 tahun dengan menggunakan strike line method. Nah, kalau 5 tahun, tentunya kalau dikonversi ke bulan, berarti 60 bulan. Oleh karena itu, apabila Rp6.000.000 ini di depresiasi selama 60 bulan, maka depresiasi per bulannya adalah Rp100.000.000. Untuk kuantiti sebanyak 3 unit ini ya, 3 unit gerobak pasir. Oke, jadi sudah jelas ya, kita kembali lagi ke, oke, kita kembali lagi ke jurnal voucher depresiasi tanggal 16 ini. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 16, Ecurate sudah melakukan penyusutan depresiasi aktif tetap gerobak pasir, walaupun belum dilakukan proses periode N tanggal 31 Januari 2016. Jadi, perlu Anda perhatikan rules-rules-nya sebagai berikut. Ya, penting untuk diketahui ya, untuk penyusutan, apabila aktif tetap atau fixed asset diakuisisi dalam range tanggal 1-15 pada periode atau bulan yang berjalan, maka pada saat periode N di akhir periode atau bulan yang berjalan, Ecurate akan melakukan depresiasi fixed asset tersebut pada periode bulan yang berjalan. Jadi, misalnya Anda beli mobil di tanggal 1, 2, 3, sampai seterusnya, sampai di tanggal 15 ya, salah satu di antara tanggal tersebut Anda beli mobil. Maka, pada saat periode N bulan di mana Anda melakukan pembelian mobil, Ecurate akan langsung menghitung depresiasi aktif tetap mobil tersebut. Tetapi, apabila aktif tetap fixed asset diakuisisi dalam range tanggal 16-31 pada periode bulan yang berjalan, maka pada saat periode N di akhir periode bulan yang berjalan, Ecurate tidak akan melakukan depresiasi aktif tetap tersebut pada periode atau bulan yang berjalan. Tetapi, Ecurate akan melakukan depresiasi fixed asset atau aktif tetap tersebut pada saat melakukan periode N pada periode atau bulan berikutnya. Jadi, kembali lagi ke mobil, misalnya Anda beli mobil tanggal 16 Januari, atau 17, atau 18, atau sampai dengan tanggal 31. Pada saat Anda melakukan periode N bulan Januari, maka depresiasi mobil tersebut tidak akan dihitung pada bulan Januari. Tetapi, akan dihitung pada bulan Februari, tanggal 29 atau tanggal 28 pada saat Anda melakukan periode N bulan Februari. Nah, itu maksudnya. Jadi, agar Anda bisa mengerti. Nah, sekarang kita ke Dispose. Apabila aktif tetap atau fixed asset didispose pada range tanggal 1 sampai dengan 15 periode atau bulan yang berjalan, maka Ecurate tidak akan secara otomatis melakukan penyusutan aktif tetap tersebut sampai dengan tanggal penghentian aktif tetap yang diisikan, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Melainkan, penyusutan aktif tetap tersebut sudah terjadi pada periode N atau periode bulan sebelumnya. Jadi, misalnya Anda melakukan Dispose fixed asset tanggal 1 sampai 15, maka tidak akan dihitung secara otomatis penyusutan aktif tersebut sampai dengan tanggal 1 atau sampai dengan tanggal 15. Nah, ini yang kedua, apabila aktif tetap atau fixed asset didispose pada range tanggal 16 sampai 31 periode bulan yang berjalan, maka Ecurate akan secara otomatis melakukan penyusutan aktif tetap tersebut sampai dengan tanggal penghentian aktif tetap yang diisikan, yaitu tanggal 16 sampai 31 periode bulan berjalan, di mana penyusutan aktif tetap dilakukan Ecurate pada saat tanggal Dispose, yaitu 16 sampai dengan 31 pada periode atau bulan berjalan, walaupun belum melakukan periode N pada periode bulan yang berjalan. Jadi, kembali lagi ke contoh yang tadi. Kita belum melakukan periode N pada bulan Februari, ya, di tanggal 31. Tetapi, pada saat kita melakukan Dispose fixed asset di tanggal 16 Januari, tanpa melakukan periode N pun, Ecurate secara otomatis akan menghitung depresiasi aktif tetap yang kita Dispose, ya, yang seperti sudah kita lakukan perhitungan tadi. Nah, jadi, agar Anda bisa mengerti. Oke, untuk memperjelas pemahaman Anda tentang Dispose yang tadi, teorinya, maka kita coba melakukan sedikit percobaan, ya, kita ke sini, ke Profit Loss. Nah, sekarang Anda perhatikan, di Depreciation Expense of Store Equipment ada Rp100.000, ini karena kita Dispose pada tanggal 16, ya, jadi otomatis sudah dihitung depresiasinya. di tanggal 16 Januari. Oke, sekarang, saya coba, saya coba untuk membuka salah satu fixed asset list, misalnya, Isuzu Panther. Nah, sekarang, saya akan melakukan Dispose Isuzu Panther ini di tanggal Dispose-nya, yaitu tanggal 15 Januari. 15 Januari 2016. Gain or Loss-nya adalah Gain or Loss Disposal Fixed Asset. Apabila saya klik Yes, saya save, ya, save and close. Maka, begitu saya refresh, sudah Dispose Isuzu Panther ini. Nah, sekarang, saya ke Profit and Loss-nya, dan saya refresh. Apakah mempengaruhi Depreciation Expense Store Equipment ini, atau V-cycle? Ya, kita lihat, ya. Kita refresh. Sekarang, kita lihat di sini. Ternyata, tidak mempengaruhi, karena kita lakukan Dispose-nya di tanggal 15. Oke, sekarang, saya ubah, saya cancel dulu, undo Dispose, saya save and close. Sekarang, saya ke Proses, maka Isuzu Panther sudah tidak di Dispose. Oke, sekarang, saya lakukan Dispose ulang di tanggal 16 Januari 2016. Gain or Loss Disposal Fixed Asset, ya. Untuk akunnya. Setelah itu, saya klik Yes. Saya klik Save and Close. Sekarang, Isuzu Panther sudah berubah menjadi Dispose di tanggal 16. Nah, kita kembali ke Profit and Loss. Sekarang, kita refresh. Nah, begitu kita refresh, kita lihat apakah ada pengaruhnya. Ternyata ada, ya. Depreciation Expense of V-cycle, Rp1.500.000. Berarti, teori Dispose yang ini adalah benar. Begitu juga dengan penyusutannya. Jadi, mohon Anda memahami rules atau aturan dalam metode penyusutan dan Dispose ini. Terima kasih telah menonton!